Halo, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu mahal harganya. Dan semoga kalian hari ini masih tetap semangat menambah ilmu baru. Hmm, mungkin kalian pernah dengar bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Ngomongin tentang budaya nih, kira-kira apa ya arti budaya itu sendiri dalam antropologi? Nah, dalam video kali ini aku akan membahas pengertian kebudayaan dalam antropologi menurut Profesor Kencara Ningrat. Tidak hanya itu, tapi aku juga akan membahas 3 wujud kebudayaan dan 7 unsur kebudayaan menurut Kencara Ningrat. Seperti biasanya, sebelum video ini dilanjut, aku mau ngingetin kalian buat subscribe, like, beri komentar, dan share video ini agar menambah semangat saya dan channel ini dapat semakin berkembang. Oke, langsung aja, ini dia ulasan kebudayaan, 3 wujud kebudayaan, dan 7 unsur kebudayaan menurut Kencara Ningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Seperti beberapa tindakan naluri, beberapa tindakan refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi atau kelakuan membabi buta. Bahkan, beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dari gen bersama kelahirannya seperti makan, minum, dan berjalan juga dirombak oleh manusia menjadi tindakan kebudayaan lho. Contohnya, manusia makan pada waktu-waktu tertentu adalah hal yang wajar. Namun, saat manusia makan dengan menggunakan alat-alat dengan cara-cara atau tata kerama dan sopan santun tertentu atau makan dengan protokol yang rumit, maka ini adalah tindakan kebudayaan. Contoh berikutnya adalah cara berjalan para prajurit dan model. Ini tentunya diperoleh dengan dipelajari terlebih dahulu. Dan, definisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar. Atau, learn behavior. Bagaimana? Sampai di sini apakah sudah paham tentang apa itu kebudayaan? Oke, pembahasan kita lanjut ke tiga wujud kebudayaan. Menurut J. J. Honigman, dalam bukunya yang berjudul The World of Man, ia membedakan ada tiga gejala kebudayaan, yaitu iris, aktiviti, dan artefakt. Serupa dengan J. J. Honigman, Kunshara Ningrat juga berpendirian bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Contohnya adalah adat atau adat istiadat. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Wujud kedua ini disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ini disebut juga kebudayaan fisik. Berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat. Contohnya, benda besar seperti pabrik baja, benda yang canggih seperti smartphone, benda yang dapat bergerak seperti kereta api, bangunan seperti candi, atau kain batik, dan bahkan kancing baju. Ketiga, wujud kebudayaan tersebut tentunya dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya. Pembahasan kita yang terakhir adalah tujuh unsur kebudayaan menurut Kuncara Ningrat. Kuncara Ningrat berpendapat bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur budaya tersebut ialah Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Yang keenam, religi. Dan yang ketujuh, kesenian. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut biasanya dipakai penulis etnografi sebagai contoh untuk menyusun daftar isi buku etnografinya dan sebagai kerangka acuan untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, itu dia pengertian kebudayaan, tiga wujud kebudayaan, dan tujuh unsur kebudayaan menurut Kuncara Ningrat. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya untuk dipelajari bersama. Dan jangan lupa untuk share video ini ya agar lebih banyak yang tahu dan berilmu. Sampai jumpa dalam video elda lainnya. Dadah!